Halo teman-teman kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Invisible Boy Film ini dirilis pada tahun 2014 Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Mickey Yang sangat menyukai seorang wanita yang bernama Stella Suatu hari saat Halloween tiba ia membeli sebuah kostum Ternyata saat ia menggunakan kostum itu malah bisa membuatnya menghilang Mickey percaya bahwa kostum itu adalah kostum ajaib Dengan begitu ia ingin menolong orang dan sesekali mengintip orang ganti baju dengan kostum tersebut Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Michael Silenzi Tapi kita panggil saja Mickey Mickey tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Giovanna Silenzi Si Mickey ini sering dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah Saat sedang ujian tiba-tiba saja datanglah kepala sekolah dengan seorang polisi wanita Sang polisi wanita ini adalah ibu dari Mickey Ia menanyakan kepada mereka semua apakah pernah melihat teman sekelas mereka yang bernama Martino Karena si Martino ini dinyatakan hilang oleh orang tuanya sejak dua hari yang lalu Akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Martino Saat ujian berlangsung tiba-tiba saja hidung Mickey menjadi mimisan Ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet Mickey yang sedang berada di dalam toilet tiba-tiba didatangi oleh dua teman kelasnya Yang bernama Brando dan Ivan Mereka mengambil paksa uang Mickey Yang rencananya uang itu akan dibeli kostum Halloween Tidak hanya itu saja Mickey juga dikerjai oleh mereka berdua Saat pulang sekolah ia mampir ke sebuah toko untuk membeli kostum murah Malam pun tiba Mickey pergi ke rumah temannya untuk merayakan malam Halloween Ia juga bertemu dengan Stella dan Brando Stella merupakan seorang wanita yang sangat disukai oleh Mickey Karena menyukainya ia pun sering merekamnya secara diam-diam Di pesta itu diam-diam Ivan dan Brando memutar hasil rekaman dari Mickey Mereka mendapatkan rekaman itu saat Mickey ke kamar mandi Stella yang melihat hal itu langsung menanyakan kepada Mickey Tapi Mickey memutuskan untuk kabur dari pesta tersebut Keesokan harinya Mickey terbangun dan mendapati dirinya telah menghilang Ia percaya bahwa kostum yang digunakannya kemarin adalah kostum ajaib Mengetahui hal itu ia pun pergi ke sekolah untuk mengerjai teman-temannya Yang suka mengucilkannya Saat jam pelajaran diam-diam Mickey menembakkan senjata milik Ivan mengarah ke gurunya Alhasil Ivan pun langsung dihukum oleh guru tersebut Di tempat lain Mickey juga mengerjai Brando yang sedang melakukan pertandingan tenis Dan hal itu membuatnya kalah dan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya Karena Mickey tidak terlihat dia lalu masuk ke dalam ruangan guru Untuk menyalin ujian matematika yang belum sempat ia kerjakan Ketika selesai Mickey melihat para gadis-gadis yang sedang berolahraga Ia pun memiliki ide licik untuk mengintip para gadis saat berganti pakaian Saat ia sedang duduk tiba-tiba saja ada seorang gadis yang melempar handuk ke kursi Dan hal itu akhirnya membuat Mickey terlihat kembali Karena kejadian itu akhirnya Mickey dipanggil oleh kepala sekolah Keesokan harinya mereka kembali didatangi seorang polisi Dimana ia mengatakan ada seseorang dari kelas ini yang menghilang Yang bernama Brando Di saat bersamaan tangan Mickey tiba-tiba mulai menghilang Karena panik ia langsung pulang ke rumah Ketika masuk ke kamarnya ternyata ada adiknya yang bernama Kandela Mickey lalu menyuruhnya keluar Tapi ternyata ia tidak benar-benar keluar Saat Mickey membuka penutup wajahnya Tiba-tiba saja Kandela berteriak histeris Mickey langsung menceritakan bagaimana ia bisa menghilang seperti itu Mickey berkata bahwa ia bisa menghilang berkat kostum yang ia kenakan Tak lama kemudian ibunya datang tapi dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Mickey Kemudian ibunya terlihat sedang menelpon seseorang Mickey yang mendengar percakapan ibunya akhirnya mengetahui bahwa dia bukanlah anak kandung Melainkan anak angkat Mendengar hal tersebut Mickey langsung pergi keluar Saat ia sedang bermain ayunan tiba-tiba Stella datang menghampirinya Tanpa ada rasa takut Stella pun mengajaknya bermain bersama Di situ Stella masih belum tahu siapa dia sebenarnya Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang melihat Mickey dengan sangat aneh Malam harinya Mickey datang ke rumah Stella Entah apa yang merasuki pikiran Stella Akhirnya mereka berdua melakukan peregangan bibir Di balik selimut Saat itu juga tubuh Mickey perlahan-lahan mulai terlihat Mengetahui hal itu Mickey langsung bergegas pergi dari rumah Stella Singkat cerita saat Stella sedang berlatih tiba-tiba saja dia diculik oleh orang yang tidak dikenal Mickey yang melihat hal itu berusaha menghantikannya Tapi itu tidak berhasil Kesokan paginya ia pun terbangun Dia lalu mencari kostum ajaibnya Yang ternyata kostumnya berada di mesin cuci Karena takut kostumnya tidak berfungsi lagi Ia pun marah besar kepada ibu angkatnya itu Sampai-sampai hal itu membuat kaca retak Karena hal itu ia pun langsung pergi dari rumah Mickey menganggap bahwa kekuatan dari kostum itu telah menghilang Akibat telah dicuci oleh ibunya Di tempat lain terlihat Stella sedang disekap di salah satu ruangan yang di dalamnya Ternyata juga ada Martino dan Brando Murid yang hilang beberapa waktu yang lalu Kembali ke Mickey yang sedang sendiri Dia lalu didatangi seorang pria yang ternyata Pria itu adalah ayah Mickey Yang bernama Andre Mickey yang mendengar hal itu tidak percaya Andre lalu menceritakan kisah masa lalunya kepada Mickey Dulunya kehidupan berjalan normal Hingga suatu ketika bencana besar mulai terjadi di Rusia Dimana bencana itu adalah bencana nuklir Yang membuat banyak orang meninggal Ketika bencana itu berlangsung ada sekelompok militer Yang mencoba memanfaatkan orang yang masih hidup Dan berkat ledakan itu juga membuat sebagian orang tiba-tiba mempunyai kekuatan khusus Nah kekuatan ini nantinya akan digunakan untuk keperluan perang Maka dari itu banyak sekali orang-orang ditangkap dan dipaksa mengeluarkan Terlihat di sini ada banyak kekuatan diantaranya bisa menggerakkan benda tanpa disentuh Ada juga yang bisa terbang Dan tak termasuk Andre yang memiliki kemampuan spesial Dimana ia mampu membaca pikiran seseorang Kemampuan spesial Andre itulah membuat sekelompok militer sangat sering menggunakan kekuatannya Karena terlalu sering perlahan-lahan penglihatan Andre mulai menghilang Andre juga ditangkap bersama istrinya yang bernama Yelena Saat itu Yelena sedang hamil dan akan segera melahirkan Ketika bayi itu lahir, bayi itu malah diambil oleh mereka Mengetahui hal itu Andre memutuskan mengajak istrinya untuk kabur dari tempat itu Singkat cerita mereka pun berhasil kabur Tapi agar tidak tertangkap Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer itu Disini terlihat Yelena ternyata memiliki kekuatan menghilang Dan itu sebabnya Miki juga bisa menghilang Jadi bukan karena kostum yang Miki beli Melainkan karena faktor generasi Tapi sayangnya Yelena berhasil ditembak oleh penembak Jitu Lalu Andre terus berlari membawa bayinya itu sejauh mungkin Karena Andre bisa membaca pikiran seseorang Ia tahu mana yang baik dan mana yang buruk Akhirnya dia menitipkan Miki kepada Giovanna Karena dia tahu Giovanna adalah orang yang sangat baik Ayahnya lalu memberikan Miki sebuah kostum superhero Tak lama kemudian polisi datang karena ditelepon oleh seorang nelayan Dan anehnya nelayan itu seketika tidak mengingat apapun Nanti kalian akan tahu ini ulahnya siapa Saat pulang Miki ingin diantar oleh salah satu seorang polisi Sesampai di rumah orang itu tiba-tiba ingin menangkap Miki Untung saja Miki berhasil kabur melalui jendela kamarnya Miki lalu menumpang pada temannya yang bernama Ivan Tak lama setelah itu Miki lalu menunjukkan dirinya kepada Ivan Ivan sangat terkejut melihat hal itu Lalu Miki pun menceritakan bahwa Stella, Brando dan juga Martino Sengaja diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai polisi Mereka mempersiapkan sesuatu untuk melawan para penjahat itu Tapi disini mereka masih belum mengetahui keberadaan mereka bertiga Di sisi lain Stella, Brando dan Martino mulai menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat itu Stella yang berhasil keluar mencoba untuk mencari jalan keluar Karena penjagaan yang sangat ketat ia hanya bisa berjalan menuju ke atas menara Disini Stella memiliki ide yaitu menggambar senyuman di lampu sorot Ia sangat berharap agar teman tak terlihatnya itu bisa membantu dirinya Ivan dan Miki yang melihat hal itu langsung bergegas ke sana Disitu mereka melihat bahwa Stella tertangkap oleh pasukan itu Ivan dan Miki memiliki rencana Yang dimana Ivan akan mengalihkan perhatian dengan menembak alarm Sementara itu Miki menyusup ke dalam dengan menggunakan kekuatan menghilangnya Miki pun berhasil menyelamatkan teman-temannya Stella lalu mengatakan ada seorang lagi yang perlu ditolong Mengetahui hal itu Brando dan Martino segera pergi dari tempat itu Sementara Stella dan Miki mencari orang yang dimaksud Ternyata Miki di jebak oleh Stella Karena Stella juga sedang dalam pengaruh pria tua Yang berada di tempat tersebut Pria ini memiliki kekuatan yang dapat mengontrol pikiran seseorang Dan ternyata polisi yang menangkap Miki tadi juga telah dikontrol oleh pria tersebut Dan sebenarnya tujuan mereka ini semua hanya ingin menangkap Miki Lalu Stella dilepaskan melalui kapsul penyelamat Lalu mereka akhirnya pergi dengan kapal selam Miki yang mengetahui bahwa mereka hanya memanfaatkan kekuatannya saja Membuat ia sangat marah Akibat amarahnya itu akhirnya membuat kekuatan sejatinya muncul Ia mulai membunuh pasukan-pasukan yang ada di sana dan menghancurkan kapal selam Dan sebenarnya kekuatan sejatinya ini sudah diperlihatkan tadi di awal film Jika kalian masih ingat saat dia memarahi ibu angkatnya tadi Karena ibu angkatnya mencuci bajunya yang dianggap kostum acahipnya Oke lanjut Kemudian Miki dan Stella pergi dari tempat itu menggunakan kapsul penyelamat Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat Tak lama kemudian Miki menghampiri ayahnya Dan disini ayahnya mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan ingatan seseorang Yang telah melihat kemampuan Miki Jika tidak maka kehidupan Miki akan selalu dalam bahaya Jadi jika kalian ingat nelaian tadi yang tiba-tiba tidak mengingat apapun Ya itu karena ulah ayah Miki Miki kemudian meminta waktu satu menit untuk berbicara dengan Stella Disini terlihat Stella mulai menyukai Miki Dan saat selesai Andre langsung menghilangkan ingatan semua orang itu Wah hebat ya Miki menjadi pengen punya kekuatan ini Agar bisa hapus ingatan Dep Collector Setelah berhasil mereka semua mengira bahwa ketiga anak yang diculik berhasil ditemukan oleh Giovanna Dan saat itu juga Giovanna menjadi seorang pahlawan Keesokan harinya mereka semua bersekolah seperti biasa Stella yang tidak tahu apa-apa dan Ivan dan Brando juga kembali menjahili Miki Setelah itu Miki dan Stella berjalan bersama membahas tentang ujian besok Scene ditutup dengan memperlihatkan ibu Miki yaitu Yelena yang sedang menggunakan kekuatannya Dimana ia mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Natasha Muda Yelena kemudian mengingat kejadian saat kabur bersama Andre Yang ternyata mereka memiliki bayi kembar Dan salah satunya disembunyikan di dalam tas besar Dan film pun selesai Lah kok masih hidup bang si ibu Miki Nanti kita bahas di film keduanya yang berjudul The Invisible Boy Second Generation Yang dimana seri keduanya itu akan menceritakan Miki dan saudara kembarnya Oke Mimin mau sedikit meluruskan biar kalian tidak gagal paham Kenapa ayah Miki tidak menggunakan kekuatannya saat dikejar oleh pasukan militer Itu dikarenakan ayahnya baru saja menyadari kekuatan sejatinya Yaitu bisa menghilangkan ingatan seseorang Jadi selama ini dia terus melatih kekuatannya itu Agar bisa melindungi Miki Gimana jelaskan? Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton